Halo semuanya, selamat datang kembali kembali di channel FUJI Sisilya Gue Sisil dan gue FUJI Nah temen-temen, hari ini kita mau cobain makanan yang lagi hits banget nih Namanya KROKO Temen-temen pasti udah gaus semua sih ya Nah kita ada 4 jenis KROKO ya Dari toko yang berbeda Kita mau bandingin, jadi temen-temen pastikan nonton review kita sampai habis Dan untuk yang pertama kali mampir jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Oke, thank you Nah temen-temen, gue kan udah sama FUJI kan pesen di 4 toko yang berbeda ya kan Silahkan Bu FU, memperkenalkan dari mana aja Jadi kita pesen dari Dear Butter Kemudian dari Bakker Gin ya Kopi So, kopi So apa kopi Su sih? Su ya Nah satu lagi tuh dari Don Bake Shop Nah kita nih pengen nyobain rasanya ya, berbeda-beda ga sih? Maksudnya kita pengen compare Pasti setiap toko punya kelebihan masing-masing sih kaosnya ya Nah nanti kita mau tau nih SISI pilih yang mana, KUJI pilih yang mana Yuk kita mulai ya Ya, sekarang dari Kayaknya ini paling menawik tau ga? Ini dari Don Bake Shop Kita cobain ya temen-temen Oke Don Bake Shop Jadi dari Don Bake Shop ini dia ada 2 saus temen-temen Yaitu Matcha dan Cream Cheese Ya, Cream Cheese Cobain ya Yang ini lembut ya, ga keras ya Menurut gue temen-temen, kalau dari Don ini dia udah di atasnya itu udah ada sirupnya, maple-nya Jadi manis dan dia lembut banget Jadi ini apa sih sebenernya? Keju? Iya, Ci Enak-enak yang ini enak Terus yang dari Don Bake Shop berarti Oke Oke, saya coba lagi coba lagi coba kita temen-temen Nah sekarang kita mau cobain yang dari Kopi Sue Kopi Sue Jadi temen-temen dari Kopi Sue ini dia cross-rollnya ada 3 3 varian yaitu Kayu Manis Klasik Klasik Sama Coklat Canci Coklat Canci Nah kita ordernya yang klasik sama yang? Yang Kayu Manis sama Coklat Canci Oh Coklat Canci Oh jadi kita Jadi yang klasik tuh kayaknya ga pake topping lah intinya poinnya Nah gue mau cobain yang ini ya Coklat Canci ya Coklat Canci Gua punya yang klasik Oke Nah ini yang Coklat Canci Gue yang nyobain yang Coklat Canci temen-temen Nih Wow Ini sausnya yang cepat Gimana yang itu? Kalau ini Sebenernya teksinya lembut juga Cuman karena dia itu Keluarnya tuh lebih klasik gitu temen-temen Jadi seketika dipotek gitu Ada suaranya yang kles gitu Tapi lembut bu Dalamnya lembut Adonannya lembut Gue cobain ya Coklatnya juga enak Iya Jadi kalau yang klasik manis ini temen-temen di atasnya tuh dikasih taburan gula Gula sama sinamon Ini saluknya Iya Oh iya loh Sil Jadi di dalamnya tuh dia kayak masih lembut gitu ya Ini enak juga Lembut ya Jadi di luarnya garing di dalamnya tuh dia masih kayak moist gitu ya Maksudnya enak deh Nah terus sekarang gue mau nyobain Apa bu? Kita mau nyobain yang mana? Ini Brickerzine ya Brickerzine Ini temen-temen Hmm Jadi kita pesennya original cravel sama strawberry cravel Mereka ada tiga ya Satu lagi chicken cravel kalau gak salah Jadi kita belinya cuma dua Original cravel sama strawberry cravel Hmm Tapi dia gak ada ini ya Gak ada additional sauce-nya Enggak Jadi dia tuh kayak ice cream ya Hmm Iya bukan sih Coba deh Gue cobain ya temen-temen Ini gue cobain cravelnya dulu Ini gue makannya ori cravelnya Jadi selain ada strawberry-nya juga Dia tuh sirem sauce strawberry-nya temen-temen Di atasnya Nah terus ini baru ada es krim-es krim-es krimnya gitu Ini bukan es krim Kalau menurut gue ini krim Krim kayak krim vanilla gitu gak sih? Hmm Dan dia tuh buahnya strawberry-nya segar temen-temen Nah ini Yang rasa apa? Ini juga sama deh temen-temen Jadi atasnya tuh udah glaze gitu ya Kayak ada gula Hmm Lihat adonannya tuh kayak gini temen-temen Hmm Hmm Sebenernya review ini balik lagi terserewa juga sih ya Dan Mungkin karena kita juga ordernya baik gerb ya Yang mungkin sausnya dia crunchy Kemudian nyampe udah gak gitu kanci ya Dan sih clean enak sih Untuk lah ya adonannya ya Cuman gue gak suka kok yang kayak Depan belakang juga gitu kayak manis banget ya Iya Oke Yang terakhir temen-temen Kita mau cobain deer butter yang kemarin sempet viral ya kan Hmm Hmm Kita penasaran Seenak apa sih si deer butter ini Nah kita tuh pesennya Nah kita tuh pesennya Sausnya tuh ada eh toppingnya itu ada 5 temen-temen Tempetan semua Tempetan semua Semua toppingnya Hmm Nah gue mau lihat dulu ya temen-temen ini Yang tanpa dikasih Hmm Jadi dia tuh Iya Dan dia bolak-balik juga nih Yang kalau ini tuh udah bolak-balik juga sama kayak di Baker Zine Di atasnya tuh dikasih taburan gula Hmm Kita cobain yang ini ya Hmm Gue coba ya Hmm Hmm Beda loh sama tadi Oh Iya Oh dia lebih crunchy gitu Kalo tanpa topping Ini manis ya Tempet dikasih sauce ini Karena dia udah ada gula ya di atasnya Dia tambah gula ya Ada yang kemelai segar lah ya Dan dia tuh Kalo yang tadi sebelumnya Ini lebih crunchy sih Kalo yang lain tuh kan Edonelle lembut-lembut gitu kan temen-temen Gue mau nyobain tasnya Ini aku dari sini ya Hmm Hmm Coklatnya manis juga Nah temen-temen Kalo ini dia Coklatnya tuh gak terlalu manis Jadi ketika gue makan ini kan ini udah manis nih Bolak-balik dikasih gula Nah dipasangin sama dia nih Jadi cocok ya Coklatnya nih cocok Jadi gak over Nah Aku cobain yang ini Strawberry jam ya Hmm Hmm Jamnya sih Biasa ya Maksudnya Original gitu lah Tapi enak sih Sekaliannya kita cobain yang blueberry Iya Hmm Enak Yang blueberry ini enak sih menurut gue Karena dia Agak asem gitu Jadi segar gitu Hmm Jadi pasang kita manis-manis semuanya Ini enak Nah gue cobain yang ini ya temen-temen Strawberry Cece 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 Strawberry cheese Cream Cheese Cream Ini ya temen-temen Hmm Wanginya Hmm Hmm Dia Rasennya Strawberry Tapi dikasih cheesecake ya Eh cheesecake Cheese cream Kalian tau gak sih Kayak Pertama makan foxy strawberry itu kan Oh iya Kayak itu tuh rasenya Jadi kayak Hmm Jadi kayak Jadi gimana Kita udah cobain semua nih temen-temen Dan kita mau kasih Red Red ya Rednya gimana ya Gue bunuhin deh Oke Gak usah Gak usah kasih red tapi kasih yang Yang paling favorit aja kali ya Dari empat bakery ini Gue Paling suka Coffee Sue Coffee Sue Kenapa? Karena Dari Coffee Sue ini Dari gravelnya itu Dia gak terlalu manis Dan coklatnya enak Nah kalau buku Sebenernya gue juga pilih Sama sih sama Cecil Gue juga lebih suka si Coffee Sue ini ya Iya Karena dia itu Dalamnya tuh masih chewy gitu deh Terus luarnya crunchy Tapi ini semuanya selera ya temen-temen Kan kadang ada yang Lebih suka manis Atau gimana Betul Jadi Pemenangnya Di versi Fuji Sistila adalah Coffee Sue Oke temen-temen Kalau gitu Gue sama Fuji pamit Terima kasih udah nonton kita Dari awal hingga akhir Oke temen-temen Jangan lupa tuh support kita Dengan cara like Comment Share Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Ting Thanks for watching Bye